Cetak gol ke gawang Persebaya Surabaya, ini alasan Taisei Marukawa tak lakukan selebrasi. Laga Tunda Pekan 20 Liga 1 2023-2024 yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, selasa tanggal 30 Januari tahun 2024, berakhir imbang dengan skor 1-1. PSIS Semarang memimpin lebih dulu lewat gol Taisei Marukawa sebelum disamakan oleh Andre Octaviansyah, beberapa menit berselang. Menariknya, tak ada selebrasi dari Taisei Marukawa setelah menjebol gawang Persebaya, ternyata, pemain asal Jepang itu punya alasan sendiri kenapa enggan merayakan gol tersebut. Persebaya adalah mantan tim saya, tentu saya harus menghormati mantan klub saya. Itulah mengapa saya memilih tidak melakukan selebrasi, tutur Taisei Marukawa dalam sesi jumpa pers, usai laga. Meski begitu, Taisei Marukawa mengaku senang mencetak gol di hari ulang tahunnya, tambahan satu gol membuat Taisei Marukawa kini telah mengoleksi tiga gol musim ini. Tapi saya senang bisa mencetak gol lagi, apalagi di momen ulang tahun saya, ucapnya. Paul Munster kecewa dengan lini depan Persebaya Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengaku kecewa dengan hasilnya imbang, sebab, sepanjang laga Persebaya Surabaya mendominasi permainan. Berdasarkan data PT LIB, Persebaya pada laga ini melepaskan 14 tembakan, 7 diantaranya mengarah ke gawang, serta menciptakan 6 kreasi peluang. Kami punya banyak peluang gol, bukan peluang biasa, tapi peluang gol, itu sangat berbeda. Saya yakin harusnya kami bisa mencetak gol lebih dari ini, ada beberapa peluang yang menatap tiang, ungkap Paul Munster usai laga. Pelatih asal Irlandia Utara itu menilai, jika memanfaatkan dengan baik semua peluang, seharusnya Persebaya bisa mencetak lebih banyak gol. Saya sangat tidak bahagia dengan lini depan, karena saya tahu ekspektasi saya besar kepada mereka, sebutnya.